selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kembali lagi di alur cerita logan mcclain full 1 jam ya logan mcclain akan berperang ya ia akan menyiapkan keluarganya untuk berperang tapi ia memiliki hambatan banyak sekali hambatan yang ia lalui tapi ia akan melalui satu persatu dan sekarang ia akan berjuang untuk mempertahankan keluarganya dan ya seperti apa logan mcclain mempertahankan keluarganya kita langsung aja lah di capcus scene diawali dari penjelasan tentang keluarga mcclain keluarga mcclain itu memiliki tanah yang luas dan subur dan keluarga mcclain itu didirikan oleh seorang kesatria yang kuat 200 tahun yang lalu dan ia merupakan seorang kesatria yang mendirikan kerajaan grandia dan sekarang keluarga mcclain telah mencapai generasi ketiga dan dipimpin oleh patrick mcclain ayahnya logan itu ya dipimpin oleh patrick mcclain malahan keluarga mcclain jadi runtuh ya sedikit demi sedikit keluarga mcclain jadi kekurangan dana ya soalnya patrick mcclain ditipu oleh beberapa orang yang mengklaim tanah miliknya dan lahan untuk pertanian keluarga mcclain diambil alih oleh orang-orang ini ya mereka adalah penipu yang telah menghancurkan keluarga mcclain dan akhirnya sekarang keluarga mcclain cuma memiliki lahan gandum lahan gandum yang sedikit ya yang hanya bisa digunakan untuk membayar utang waduh waduh untuk makan saja mereka harus minta-minta ya sama keluarga kairos itu keluarga dari ibu tiri ya dan oke sekarang logan telah sampai di pasar kota grandia ia sekarang memiliki 3 juta gold dan ia memiliki rencana untuk merekrut beberapa orang untuk ia jadikan bawahan dan sekarang ia berada di ibu kota grandia ia akan melipat gandakan uang 3 juta gold ini ya sekarang saatnya untuk berbisnis bos bisnis-bisnis logan pun berjalan di tengah-tengah pasar disitu banyak orang yang menawarkan barang ada yang jual buah, ada yang jual ikan, ada yang jual pernak-pernik wah banyak sekali yang jual logan jadi iri dengan mereka semua karena mereka menjual barang ciri khas mereka sendiri tidak seperti dengan keluarga McClain yang tidak punya apa-apa ya mereka tidak punya apa-apa selain otot mereka sekarang cuma mengandalkan untuk menjadi tentara bayaran wah 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 keluarga McClain benar-benar miskin dadah kemudian logan membaca catatan yang ia tulis ia akan merekrut seorang yang sangat pandai dalam berbisnis dulu di kehidupan sebelumnya orang ini dinamai serangga emas namanya adalah Philip Claude ini dia orangnya orang ini sebenarnya adalah orang dari kerajaan Grandia tapi dulu ia mengabdi kepada kekaisaran Ares kekaisaran Ares itu selama 10 tahun ini akan menampung beberapa orang kuat ya kekaisaran itu tidak mementingkan bangsawan mereka mementingkan orang yang kuat termasuk Philip Claude ini ia adalah orang kaya di kekaisaran Ares ia memiliki berbagai bisnis untuk menunjang peralatan perang dari kekaisaran Ares dia lah orang penting yang menyebabkan perang regional ya perang yang sangat-sangat mengerikan itu dia lah orang yang menyokong kerajaan Ares untuk berperang ia sampai dikatakan sebagai seorang pengkhianat kerajaan Grandia wah 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 orang ini begitu menakutkan tapi setelah melihat orang itu Logan jadi bingung ya apa benar itu si Philip Claude dan ini dia ya Philip Claude ia sedang tertunduk lemas ia malah depresi itu ya orangnya kurus kering lemah lesu wadidaw ya ia sekarang sedang stres soalnya ia baru kena tipu waduh waduh ia merasa dirinya sudah hancur kayaknya ia mau bundira aja dah daripada ditagi hutang sama dep kolektor waduh puyeng banget dah tapi keluarga ku masih banyak masih ada ayah, ibu, ada keluarga malah mau mudar walau walau dan ya Logan pun melihat si Philip Claude itu dengan tatapan bingung kenapa seorang yang dijuluki serangga emas itu malah jadi stres kayak gini walau walau Logan pun menghampiri si Philip yang lagi puyeng tujuh keliling dan ia langsung menyapa si Philip halo bos apa kau Philip Claude kenalin ya nama gue adalah bangke bener kenapa kau kesini hei kau itu siapa kenapa kau menyapaku wajir ini orang malah ngotot langsung belum juga memperkenalkan diri udah marah-marah tapi si Philip ini langsung berdiri ia menyangka kalau orang yang ada di depannya ini adalah dep kolektor waduh waduh bukannya bulan ini sudah dicicil ya tapi kenapa ada dep kolektor lagi waduh bangke bener dah ya tampang Logan memang bener-bener mirip dep kolektor soalnya ia melihat kesergahan dalam wajahnya waduh ini adalah seorang dep kolektor yang ganas aku jadi merinding ini wah 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 Philip bener-bener ketakutan itu dah maaf Tuan Philip perkenalkan nama ku adalah bangke pergi sana kau aku tidak mau melihatmu lagi bulan ini kan sudah aku bayar utangku jangan kesini bulan depan kesininya cok cok pergi sono pergi 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 gue lagi puyang pergi sono waduh Logan jadi bingung ini kenapa orangnya malah marah-marah malah kayak anjing yang lagi kelaparan waduh menggunggung terus dah hei kenapa kau masih berdiri di depanku silahkan pergi aku sedang tidak punya duit cok maafkan aku Tuan Philip tapi aku bukan dep kolektor aku adalah seorang investor wala investor apa anda dengan pakaian lusuh seperti itu apa bener kau itu investor kayaknya kau itu berbohong dah bagaimana seorang investor itu memiliki wajah yang penuh dengan kotoran dan juga baju besi yang kotor banget dah apa-apaan ini kau jangan membodohi ku mana ada investor seperti ini ya elah kau gak percaya amat kau sedang butuh berapa duit sih ya jelas lah gue lagi butuh duit untuk bayar utang dan juga untuk kehidupan keluarga ku aku juga sedang butuh duit untuk modal bisnis ku lagi kau punya duit gak sih kalau kau investor tunjukkan duitnya kemudian Philip melihat baju yang dikenakan oleh Logan dan itu adalah lambang keluarga bangsawan itu bangsawan McClane yang ada di barat kerajaan Grandia wanjir ya Philip langsung muka sinis itu itu keluarga McClane yang miskin wala 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 ngapain dah keluarga McClane itu kesini Logan pun menawarkan Philip untuk bekerja sama dengannya ia akan memberikan dana yang sesuai dengan yang diputuhkan oleh si Philip tapi ketika Logan sedang menjelaskan itu Philip malah marah-marah lagi jika kau ingin menipuku kau seharusnya punya persiapan yang matang ya seperti para bajingan lain yang telah menipuku kau itu bukan investor mana ada investor sepertimu dan lihat lambang itu itu adalah milik Baron McClane itu adalah keluarga yang bangkrut keluarga miskin yang bergantung kepada ayah mertuanya benar-benar keluarga yang bangke berani-beraninya kau mengatakan kalau kau itu investor apakah benar kau itu investor mana ada keluarga miskin menjadi seorang investor dasar penipu aku ini sedang miskin jangan ditipu tolong-tolong gue ini sedang miskin cuk cuk gue habis ditipu jangan ditipu lagi bangke bener waduh malah nangis itu ya Logan jadi tambah bingung ini anak kenapa sih kenapa dia malah nangis-nangis mulu dah ya iya sampai menjerit-jerit nangis itu karena iya miskin bos gue gak punya duit sama sekali malah minus banyak hutang gue banyak wah benar-benar dah nangis dah itu si Philip kalau begitu Tuan Philip lihatlah kesini apa lagi cuk waduh apaan itu itu adalah force itu adalah energi force wah Philip merasa kaget melihat energi force dikeluarkan oleh orang itu wah bener-bener dah ternyata dia adalah seorang jenius dia bukanlah seorang penipu dia adalah kesatria yang telah menguasai force mantap maafkan aku bos maafkan aku tampangmu tadi seperti seorang penipu jadi ya tolong maafkan aku ya aku sedang puyeng ini jadinya aku sangat sensitif maaf ya bos kalau begitu katakan saja berapa utangmu aku akan membayar semua utangku wah apakah benar bos apakah kau akan merekrutku dengan membayar semua utangku ya tentulah dan ini uangnya ada di tas ini aku akan memberimu duit sekitar 550 ribu gold wanjir Philip kaget ia langsung kesilauan itu melihat cahaya dari emas wala-wala-wala itu emas yang banyak sekali bos ini ini adalah 550 ribu gold utangmu ada berapa aku akan melunasinya sekarang juga wanjir utangku itu cuman 200 gold bos kalau 500 gold itu kebanyakan waduh itu uang yang sangat lumayan banyak ya karena itu sangat banyak Philip merasa ia telah ditolong ya ditolong oleh malaikat penyelamat wah-wah-wah Logan itu seperti malaikat yang telah menolong Philip dan oke sekarang langsunglah membuat kontrak perjanjian sekarang Philip telah menerima Logan sebagai tuannya dan akan menjadi bawahannya untuk berbisnis dan ini dia ya kontrak telah dibuat ini adalah kontrak sihir dan Philip langsung meneteskan sayuran merahnya ke kontrak sihir itu dan ternyata penyihir itu menjelaskan kalau ini adalah kontrak budak waduh-waduh kontrak budak ya kontrak ini akan dilepas ketika Philip membayar sejumlah duit yang telah disepakati atau Philip bisa melepasnya ketika ia menjadi seorang awakening dari master force atau kau juga bisa menjadi seorang magician circle 4 kau akan bisa melepas kontrak budak ini wajir jadi budak ternyata orang ini mau menjadikanku sebagai bawahan seumur hidup waduh-waduh gaswat kalau kayak gini mah sama saja walaupun utangku lunas aku malah menjadi budak waduh-waduh dan ya mau tidak mau Philip akan menjadi budak dari keluarga McClane lalala malahan tamatlah riwayatku mampus dah sekarang aku menjadi bawahan seumur hidup dari orang ini dari keluarga McClane namanya Logan McClane wanjir gak usah kecewa begitu bos santai aja santai-santai waduh-waduh Philip sampai nangis itu santai gundul kamu peyang kau itu keluarga miskin bos tapi duitnya banyak juga ya dari mana ia dapat duit kemudian Logan menjelurkan tangannya ia berkata kalau ia akan bekerja sama dengan Tuan Philip yang sangat jenius dalam berdagang oke kalau gitu kita akan bekerja sama dan ya Philip pun langsung menyambut tangan Logan dan ia langsung bersalaman hal yang pertama yang perlu kau lakukan adalah membeli daging monster waduh daging monster anda ini waras gak sih buat apa daging monster itu tidak ada gunanya ya Logan pun bersikap wajar sih kalau sekarang memang daging monster itu tidak berguna tapi yang akan dibeli oleh Logan itu adalah daging babi tanduk daging babi tanduk itu sekarang memang tidak digunakan walaupun ia di kill sama para petualang dagingnya dibiarkan begitu saja tapi 5 tahun kemudian daging itu sangat berguna untuk menyembuhkan orang yang tidak bisa berdiri alias anunya sudah kincep dan suatu hari ada magician dari magic tower yang meneliti tentang itu ya tentang daging babi tanduk yang berfungsi sebagai viagra terbaik wanjir itu akan membuat seseorang berdiri dengan kuat kencang keras dan waduh besar sampai-sampai seorang bangsawan yang pencobanya akan terkejut istrinya juga sangat terkejut itu ya karena itu sangat besar bos efeknya ternyata sangat luar biasa wah-wah-wah jika Logan memiliki itu maka ia akan untung besar sekarang tidak ada yang menyadarinya kalau daging itu sangat bermanfaat makanya ia menyuruh Philip untuk membelinya sebanyak mungkin karena itu akan membuatnya untung besar bos mantap kira-kira dapat berapa juta gold dengan menjual daging babi tanduk itu tapi Philip merasa aneh ini orang benar-benar aneh ia malah disuruh untuk membeli daging babi tanduk apa anda maksudnya ia jadi bingung dan ya scene pun berpindah scene berpindah di tempat warung makan saat ini Philip kaget ia akan diberi uang 1 juta gold wah itu banyak sekali tuan muda waduh lagian 1 juta gold itu buat apa sih ya jelas saja lah buat beli daging babi tanduk waduh Philip jadi bingung kenapa beli daging babi tanduk itu kan daging gak guna ya kalau sama petualang itu dibuang sama guit petualang itu juga dibakar gak ada gunanya sama sekali tapi lo kan memaksa kalau Philip harus membeli daging babi tanduk itu ya daging itu sangat berguna untuknya jadi turuti saja permintaannya kalau memang daging itu tidak berguna kan tinggal bayar saja ongkos transportasinya bagaimana kau bisa gak ya oke lah siap itu sangat mudah sekali bos tapi ya saya cuman bingung kenapa kau membuang duitmu untuk sesuatu yang tidak masuk akal kau akan mengerti setelah kau mengetahuinya jadi turuti saja permintaanku ya oke dah siap bos ya kalau dihitung hitung mungkin gak sampai 1 juta gold paling cuma 200 ribu gold dan itu cukup untuk mengangkut semua daging yang anda beli ke kota McClain aku yakin orang-orang dari kuit pedagang sangat suka dengan ini mereka akan menjual sampah kepada keluarga McClain mereka cuma butuh uang untuk transportasi bos gimana ini sangat menghemat uang bukan wanjir lo kan sampai kaget ia bisa menghemat uang sebanyak 80% mantap kalau kau bisa melakukannya aku akan tambah untung banyak ya tapi tetap saja itu sangat membingungkan apalagi kau membuang uang sebanyak itu untuk membeli daging yang sangat tidak berguna wala-wala kira-kira nasibku ke depan jadi seperti apa ya lah Philip jadi tambah bingung itu dah tapi ya lo kan tidak memberitahu fungsi dari daging itu jadi ia masih diam saja dan menyuruh Philip untuk melakukan tugasnya kemudian ada satu tugas lagi Philip disuruh untuk pergi ke kota lem dan disuruh untuk membeli beberapa peralatan ini ini sudah aku tulis peralatannya kau harus membeli barang-barang ini barang-barang ini memang seperti mainan ini hanyalah kayu dan juga besi yang mana di kota lem ini digunakan sebagai alat permainan kau harus membeli itu sebanyak mungkin sebanyak uang yang aku titipkan yaitu 1 juta gold kau harus membeli peralatan itu oke siap bos aku jadi mengerti kalau ini mah aku paham peralatan ini akan kau gunakan untuk perangkan kau cerdas sekali ya kau akan tahu kalau senjata-senjata itu akan berguna dan ya sin pun berpindah di kota harun saat ini ada seorang yang bernama kaisol ini dia ya kaisol ia adalah seorang tentara bayaran rang A wah ketinggi banget rangnya ia sedang ditemui sama si logan logan menyuruhnya untuk bergabung dengan keluarga mclean untuk menjadi seorang instruktur ya kaisol merasa bingung keluarga mclean bukankah keluarga mclean itu adalah keluarga yang miskin waduh tenang saja bos kalau kau minta bayaran aku akan membayarmu berapapun yang kau inginkan soalnya logan berharap kalau ia mau bergabung dengan dirinya dan ternyata dulu kaisol ini adalah gurunya si logan di kehidupan sebelumnya ia mengajari logan tentang awak kening wah ia tidak mau membiarkan gurunya lepas dari genggamannya dan sekarang ia akan merekrutnya sebagai seorang instruktur di keluarga McClain gimana bos kaisol aku menawarkanmu gaji 4000 gold untuk satu bulan waduh kaisol bingung gajinya 4000 gold itu tinggi sekali biasanya seorang tentara bayaran rang A itu dibayar 2000 gold per bulan ini malah 4000 gold ini dua kali lebih banyak tapi kaisol tidak mau soalnya pekerjaannya adalah seorang instruktur ia mau berburu bos berburu ngekill gitu ngekill malah jadi instruktur kalau begitu aku naikkan menjadi 6000 gold gimana waduh ya tetap gak maulah gue ini tentara bayaran yang suka ngekill malah disuruh ngajarin orang waduh lo kan jadi berpikir ulang kalau gitu gimana kalau 7000 waduh mendengar itu kaisol jadi kepikiran dan waduh kaisol malah menghantam tembok saya maunya 8000 gold bos boleh gak 8000 gold per bulan wanjir malah nawar dan oke siap anda akan dibayar 8000 gold per bulan oke siap bos aku akan mengabdi kepada keluarga mclean bersama anda tuan logan mclean ya sip dah sekarang kailos telah menjadi bawahan dari si logan dan akan menjadi seorang instruktur di keluarga mclean kemudian scene berpindah di sisi lain di kota harun saat ini kai sol bertanya kepada logan apakah logan itu adalah seorang pewaris dari keluarga mclean ya bener lah gue ini pewaris dari keluarga mclean makanya gue mau memperkuat kekuatan dari keluarga mclean dan kau akan menjadi seorang instruktur dari keluarga mclean aku telah membayar beberapa tentara bayaran yang akan kau ajarkan jadi tolong ya ajarkan mereka semua oke siap bos tapi disini suasanya tidak enak bos anda tahu kan kalau ini adalah pasar budak ya iyalah dilihat saja sudah kelihatan itu para budak sedang disiksa ya sama tuannya waduh ya disini adalah pasar budak banyak sekali budak yang dijual disini dan kebanyakan budak disini dijadikan tentara bayaran kailo sedikit kesal ya dengan mereka mereka ini adalah manusia kenapa malah diperlakukan seperti itu tapi ya ini wajar sih karena disini budak dilegalkan jadinya mereka semua akan bertindak sesuka hati wah 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 logan tahu itu makanya ia kesini ia juga mau membeli budak tapi ia tidak menyangka kalau pasar budak ini sangat menyeramkan ya banyak orang yang lemah lesu tidak bergairah wah 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 sungguh menakutkan ini dah kemudian ada seorang pedagang budak yang menatap logan ia langsung menghampiri logan dan menawarkan budak yang ia jual tapi itu ada kaisol ia langsung menatap pedagang budak itu dan ia mengatakan pergi sana cuk wanjir pedagang budak itu langsung kincep ia langsung tertunduk lesu wah 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 itu kaisol tentara bayaran rang a bahaya itu mah ya logan merasa senang sekarang kaisol bisa menjaganya dengan tenang ya ternyata kaisol itu memiliki reputasi yang luar biasa mantap dah tidak sia-sia membayar 8000 gold kemudian logan mendatangi pasar budak yang ia tuju ini adalah pasar budak yang cukup mewah karena ada beberapa penjaga di situ ia pun menemui orang tua yang menjadi seorang pedagang budak dan logan bertanya apakah kau menjual seorang dwarf tentu saja bos ada kok ada dwarf disini ada satu ya dwarf itu sangat susah bos sangat langka disini kemudian logan melihat sesuatu disitu itu adalah dua orang elf wah 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 dua cewek elf dijual kasihan amat dah pedagang budak itu pun menawarkan dua elf itu kepada logan tapi logan tidak mau bawakan saja aku dwarf jangan tawarkan aku yang lain oke siap bos itu dia dwarfnya ini adalah seorang dwarf yang berumur 100 tahun kau akan memilikinya jika kau mampu membayarnya kira-kira berapa harganya ya dwarf ini sangat langka bos harganya 200 ribu gold dia adalah seorang pengrajin yang levelnya sudah expert wah mantap levelnya sudah expert kira-kira kau bisa mengurangi harganya tidak 200 ribu gold itu kemahalan waduh ya gak bisa lah bos dwarf ini sangat hebat sekali dia adalah seorang pengrajin expert bos expert expert ya aku tahu tapi bagaimana kalau kau menurunkan harganya karena aku tahu kalau pasaran disini harganya itu cuma 10 ribu gold apa kau mau kulaporkan ke good pedagang kalau kau menaikkan harganya terlalu mahal waduh malah diancem 200 gold itu kemahalan bos itu di luar ke pasar aku menawarnya 10 ribu gold waduh pedagang budak itu jadi bingung malahan ia mau dilaporin yaudah bos bagaimana kalau 50 ribu gold saja oke deal ini 50 ribu gold ya akhirnya logan pun langsung membeli budak dwarf itu dengan harga 50 gold ya pedagang budak itu jadi kesal dah malahan dibayar murah kemudian logan menyapa dwarf itu ia mengatakan kalau namanya adalah logan mclean dari keluarga mclean sekarang kau akan bekerja bersamaku dwarf itu pun bertanya apa yang akan kau buat ya kau tenang saja aku akan membuat beberapa item yang aku rancang apa kau mau membuatkannya dan oke sebagai budak dia pun menuruti perkataan tuannya tapi ia merasa jadinya tidak bergairah logan melihat itu ya memang sih dwarf itu memiliki harga diri yang tinggi jadi tampaknya ia tidak suka menjadi seorang budak kemudian logan menawarkan kalau ia menjadi seorang budak dalam waktu 20 tahun maka ia akan dibebaskan bagi seorang dwarf yang memiliki umur 300 tahun 20 tahun itu kan seperti 2 tahun ya jadi aku akan membahaskanmu ketika kau sudah 20 tahun bekerja bersamaku gimana bos 20 tahun loh 20 tahun wah mendengar itu budak itu langsung berkaca-kaca ia mau nangis ya akhirnya ia akan bebas sebagai budak wah cuma 20 tahun itu seperti 2 tahun di kehidupan manusia mantap bos terima kasih aku akan berusaha semampuku kemudian saat sedang ngobrol ada seseorang yang berteriak-teriak ternyata itu pedagang budak yang sedang kehilangan budaknya itu budaknya itu lari ia malah lari melewati logan logan melihat budak itu yang lari dan ternyata budak itu memiliki sesuatu yang aneh di matanya ada dua warna wah apa anda itu orang-orang yang dari pasar budak jadi penasaran teriakan apa anda tuh dan ternyata bocil budak itu langsung berlari ke arah kerumunan orang-orang dan ia langsung melewati orang-orang itu dengan gesitnya wah ia sangat gesit bos akan tetapi ia melihat sesuatu yang aneh dan dihajar bocil itu sama satpamnya wala-wala-wala dan itu ya tuannya si botak ia adalah pedagang budak botak itu ya bangke bener berani-beraninya kau menggigit tanganku dan poo poo kaya lah aku tahu itu tapi ada sesuatu yang ingin aku pastikan ya melihat bocah itu Logan mengingat sesuatu dan bocil itu ternyata si Victor ya itu Victor bos Victor itu Victor Victor siapa tuan muda ya Victor itu di masa kehidupan sebelumnya adalah seorang penjahat ia dikenal sebagai nobleslayer yang telah mengkill banyak bangsawan 10 tahun dari sekarang ia mengkill bangsawan yang menjadi tuannya ia mengkil semua keluarga bangsawan itu tanpa sisa wah 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 orang ini sangat ganas bos, ia dijuluki noble slayer waduh dulu saat Logan menjadi tentara bayaran ia disuruh menghadapi si Victor ini, tapi ia tidak sanggup karena si Victor ini sangat kuat sekali dan sekarang ternyata ia masih bocil dan ia adalah seorang budak disini, kemudian si bocil yang bernama Victor ini menggigit tuannya ya tuan yang botak itu ya, ia menggigit dengan kencang, Logan benar-benar takjub ya dengan kemampuannya ia benar-benar penuh dengan semangat ya si botak pun merasa kesal dan ia kembali menghajar si Victor tapi ditahan sama si Logan, ya si botak kaget soalnya ia melihat Logan dengan pedangnya wah 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 anda itu siapa tuan, anda itu mengganggu bisnisku, dan ternyata setelah si botak melihat lambang dari baju Logan, ia pun paham kalau ia adalah seorang bangsawan wah wah wah, maaf bos maaf maaf, ini adalah urusanku yang belum kelar ya, budak ini canggil buang geda, susah diatur bos aku tahu, aku ingin membeli budak ini berapa harganya ya, dua budak ini sangat langka bos, lihatlah mata mereka mata mereka memiliki dua warna merah sama biru ya, mereka adalah budak yang mahal aku menjualnya di harga 10.000 gold, bos, silahkan 10.000 gold, dapat dua budak wanjir, nih botak ia malah senyum licik ya, soalnya budak ini sangat merepotkan dan ia, karena merepotkan ingin menjualnya dengan harga yang mahal ya, ogahlah bos masa budak kurus kering dan sudah luka-luka itu dihargai dengan harga yang mahal kemudian bocil itu mengkhawatirkan kakaknya ia menangis karena kakaknya apalah pingsan waduh dah, aku tidak mau membayar 10.000 gold itu terlalu mahal untuk dua orang budak yang telah luka-luka waduh, kalau gitu 5.000 gold ajalah bos, 5.000 ya 5.000 untuk dua budak aku tidak mau tolol emangnya aku tidak tahu harga pasaran disini ya kalau begitu aku akan membayar 1.000 gold untuk mereka berdua kalau aku tidak mau maka aku akan memaksa dengan pedangku ini wanjir malah diancam dan oke lah daripada merepotkan lebih baik menjual dengan harga 1.000 gold yah, daripada dilukai terus sama si Victor dan oke deal 1.000 gold untuk dua orang budak dan yah beberapa saat kemudian Victor bangun dari pingsannya dan ia sedang digendong sama si Kailos ia kaget kenapa ia malah digendong sama orang yah, Logan pun memberitahu kalau ia telah membelinya sekarang kau menjadi bawanku selamat datang Victor di keluarga McClain dan ternyata Logan mengalirkan Vos kepada si Victor yah, itu untuk menyembuhkan Victor biar dia tidak luka-luka lagi tapi yang membuat Logan bingung adalah si adiknya Victor ini ternyata adiknya Victor ini menyadari kalau si Logan mengalirkan mana Vos wah, wah, wah ini bocil memang spesial ia bisa melihat mana Vos bahkan Kailos saja tidak bisa melihatnya tapi ia malah menyadarinya wanjir sebenarnya bocil ini apaan sih dah kemudian Victor malah ngamuk ia malah melompat dari punggung si Kailos ia malah menyerang Logan ia mau menghajar Logan tapi Logan langsung mengelak dan ia langsung memegang tangan Victor dan toooom wanjir malah dicekek itu kau sangat bodoh sekali Victor aku tahu kau penuh dengan semangat tapi tindakanmu ini sangat bodoh aku tidak akan segan-segan Victor sekarang kau harus paham satu hal aku adalah tuanmu dan kau adalah bawahanku kau harus tahu itu Victor wanjir si Logan langsung mengeluarkan auranya itu aura intimidasi ya Victor langsung ketakutan itu dah ia sampai-sampai merasa terancam dengan penuh-penuh ketakutan waduh ia sedang menghadapi seorang Master Force yang sangat-sangat kuat ini berbahaya tapi Logan mengatakan kalau Victor ini akan dijadikan kesatria ya ia akan menjadi seorang kesatria McClain dan adiknya juga akan dilindungi oleh keluarga McClain kemudian Logan melepas tangannya dan ia langsung menunduk dan menatap Victor sudah cukup sudah cukup membangkangnya Victor apakah kau mau menjadi seorang kesatria di keluarga McClain wah mendengar kata kesatria Victor langsung diam ia jadi bingung apakah benar aku menjadi seorang kesatria ya aku telah menjadikanmu sebagai seorang kesatria dan sekarang kau bukan budak lagi tapi sekarang kau adalah bawahan dari keluarga McClain kau bukan budak lagi tapi seorang kesatria ya Victor pun melirik adiknya ia merasa kasian dengan kehidupan adiknya ini yang menjadi seorang budak dan oke siap bos aku akan melayanimu sebagai seorang kesatria di keluarga McClain aku menerimanya teriak Victor dengan lantang oke siap sekarang Logan memiliki dua orang anak yang sangat-sangat hebat Logan berharap dua anak ini memiliki skill yang mumpuni untuk menjadi seorang kesatria yang hebat dan oke sekarang hiliran si hammer itu ya hammer hammer adalah nama dari dwarf yang baru dibeli sama Logan Logan menyuruh hammer untuk mendekatinya karena hammer akan mendatanangi kontrak ya kontrak sebagai seorang dwarf yang akan bekerja selama 20 tahun ini dia magic kontraknya ke harus mendatanginya waduh magic kontrak kenapa harus pakai ini tuan muda ya pakai ini ya barangkali saya umurnya tidak sampai 20 tahun tidak seperti mu yang panjang umur dan intinya selama 20 tahun kau harus bekerja sebagai seorang pengrajin di keluarga McClain dan setelah itu kau akan pulang ke pegunungan kau akan pulang ke negaramu sendiri apakah itu apakah itu benar tuan muda apakah aku akan pulang wah mendengar itu hammer langsung nangis bos dan ia langsung mendatangani kontrak magic yang diberikan sama logan aku tidak menyangka aku akan bebas setelah 20 tahun dari sekarang kau benar-benar baik tuan muda tenang saja bos selama kau bekerja dengan baik kau akan mendapatkan kebebasanmu dan oke lah sin pun berpindah kembali ke kediaman mclean sekarang rick sedang bingung ya soalnya disitu banyak pelayan yang menggunceng tuannya yaitu logan mclean ia merasa tidak terima soalnya logan mclean sekarang statusnya sangat-sangat rendah di mata para pelayan di keluarga mclean bangke benar itu membuat rick langsung nangis dah waduh cepatlah kembali tuan logan kenapa kau lama sekali dan oke sin pun berpindah saat ini rick menyambut kedatangan si logan mclean ia senang sekali tuan muda logan telah kembali logan pun menyapa rick ia bertanya bagaimana kabarmu rick wah enjir jangan tanya kabar tuan muda karena anda sangat-sangat merepotkan disini wala wala kau harus melaporkan semuanya kepada kepala keluarga yang mulia aku habis dimarai mati matian dan aku berhasil bertahan dari semua ancaman itu anda harus bertanggung jawab tuan muda waduh apa anda tapi tuan muda sebenarnya apa yang anda lakukan di luar sana disini sangat ribut sekali soalnya anda itu membeli daging babi tanduk yang gak guna dan orang-orang disini mulai menggunjing anda dan oke kita pindah sin dulu di tempatnya Philip Philip kemarin telah melakukan negosiasi dengan guid pedagang dan para pedagang disitu disuruh untuk mengirim daging monster yaitu daging babi tanduk wah para pedagang kaget buat apa dah daging tanduk itu kan sampah gak ada gunanya orang gila mana dah yang mau beli daging babi tanduk Philip Philip menjelaskan menjelaskan kalau itu Logan McClain putra dari baron Patrick McClain waduh McClain itu kan keluarga miskin malahan keluarga mereka kan baru diputus pertunangannya dari keluarga Wolves sekarang malah mau beli babi tanduk aneh bener itu keluarga waduh Rick jadi pesimis ternyata nama keluarga McClain bener-bener ancur wala-wala-wala malahan tapi sebagai seorang bawahan dari Logan McClain dia akan menjalankan tugasnya kalian semua pedagang kan tidak usah memikirkan rumor yang penting duit bos duit-duit-duit kita akan menghargai 1 kilo tanduk emas dengan harga 0,5 koin emas jadi apakah kalian ingin duit wajir orang-orang disitu jadi kaget wah itu duit yang banyak untuk ukuran sampah 2 kilo artinya 1 koin emas mantap kalian semua ingin uang kan tidak usah mikirin gosip laksanakan saja perintahku maka kalian akan mendapatkan uang kirim sebajak banyaknya daging babi tanduk itu ke keluarga McClain oke apa kalian siap mantap duit bro duit-duit gak usah mikirin yang aneh-aneh yang penting duit dan ya kita kembali lagi ke Logan Logan tersenyum melihat Rick yang kebingungan kalau di gudang ada banyak sekali daging babi tanduk ya tenang saja kau Rick nanti kau juga tahu tapi para bawahan Logan jadi merasa bingung ini orang memang benar-benar aneh waduh-waduh tuannya malah jadi aneh buang dah tapi tuan sekarang bukan saatnya untuk itu sekarang waktunya untuk menghadapi ayah anda dan ini dia ayahnya walah dia malah marah besar wanjir kemudian kita langsung ke ruang rapat ya ke ruang ayahnya ayah sekarang sedang bersama ibu tirinya ibu tirinya Logan gitu ya ayahnya bertanya dari mana saja kau Logan Logan pun menjawab ya karyawisat dalam bos dari mana lagi wanjir kau terlalu lancang mengatakan itu Logan rumor mengatakan kalau kau habis beli budak dan beli daging babi tanduk itu sangat konyol sekali Logan ya biarkan saja rumor itu beredar ayah aku telah mencapai misiku jadi kau percaya saja kepadaku ayah waduh percaya semamu Logan kau itu ngomong apa sih suamiku kau harus mendengarku kau harus menghukum anakmu ini dia setelah berbuat lancang kepada keluarga McClane ini terkait martabat keluarga suamiku wala 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 ibu tiri memang kejam ya ternyata aku hanya menghabiskan uang ayah uang itu adalah aku jadi aku habisin waduh malahan cukup semuanya cukup diam diam kalian semua aku sedang puyeng keluarga ini benar-benar kacau kara-kara kalian berdua kalian semua telah mengacau kita berada di ujung tanduk seperti ini karena kalian semua tidak becus saudara mengurus keluarga waduh ibu tiri jadi ketakutan suaminya benar-benar marah itu wala 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 kau pergi saja istriku sekarang aku ingin berbicara empat mata dengan si Logan tenang saja akan aku hukum orang ini waduh malahan ayahnya benar-benar marah Logan jadi ngelak ini dah wala wala gimana ini dah dan oke sekarang langsung bicara empat mata ayahnya bertanya kepada Logan apa otakmu sudah sengkle Logan kau telah berbuat yang aneh-aneh saat ini maaf ayah mungkin perbuatanku sekarang tidak bisa anda mengerti tapi maaf ayah sekalipun aku mengatakannya anda pasti tidak akan mengerti walah mengerti apa yang kau lakukan Logan kau tahu semua orang-orang yang ada di sini sangat membencikmu ya mereka semua komplain terhadap dirimu Logan saat ini kau malah menyewa 300 tentara bayaran dan juga kau membeli ratusan ton daging babi tanduk itu aneh sekali Logan semua orang di sini malah protes aku harus bagaimana lagi Logan untuk meyakinkan mereka semua terhadap kelakuanmu itu walah Logan jadi kincep dihubungin seperti itu kalau gitu ayah beri waktu aku satu tahun untuk membuktikan semua yang aku lakukan semuanya akan terbukti satu tahun yang akan datang waduh satu tahun ayah Logan jadi bingung apa maksudmu Logan tenang saja ayah dalam waktu satu tahun anda akan mengerti kalaupun saya katakan sekarang anda pasti tidak akan mengerti jadi aku akan membuktikannya dalam satu tahun ini anda akan tercengang dengan prestasi yang aku berikan itu saja ayah jadi kumohon berikan aku waktu berikan aku kesempatan satu tahun ini dan ya ayah Logan pun kaget ia malah bingung dengan sikapnya anaknya ini Logan ini sangat percaya diri ia baru pertama kalinya melihat anaknya ini sangat percaya diri walau-walau apa yang direncanakan sama Logan sebenarnya ya dan oke scene pun berpindah Logan langsung otw pergi ayah Logan malah duduk termenung ia malah bingung ya ia bingung sambil menatap foto istrinya itu adalah istri pertamanya atau ibunya Logan ia merasa kecewa ya dengan dirinya karena ia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Logan ia tidak memahami apa yang Logan inginkan dan ini dia ya ibunya Logan namanya adalah Raina ayah Logan sangat-sangat marah terhadap dirinya sendiri dan ia juga minta maaf ia minta maaf kepada mantan istrinya itu yang telah meninggoy kalau ia belum bisa mengerti apa yang anaknya maksudkan padahal ia sudah berjanji sama Raina kalau ia akan menjaga Logan dengan baik tapi ternyata Logan itu di luar pemahamannya jadi ia minta maaf kepada mendiang istrinya karena ia tidak bisa menjaga anaknya dengan baik dan mungkin kita tinggalin ajalah pipet kemeklen ini kita langsung pindahsin ke Logan saat ini Ronian sudah menguasai Voss dan ia langsung memberitahu kakakaknya yaitu Logan Logan kaget di umur semuda ini masih 14 tahun si Ronian sudah bisa mengeluarkan Voss mantap Ronian kau sangat hebat sekali kau sangat muda dan kau bisa menguasai Voss kau telah awak kening di usia segini benar-benar mantap Ronian bakatmu memang sangat jenius tapi kakak ini semua berkatmu berkatku gimana apa maksudmu Ronian ya soalnya para penjaga melarangku untuk bertemu denganmu jadi aku berlatih keras dan aku menghajar para prajurit ini walau-walau prajuritnya malah dihajar sama Ronian beneran datu dihajar sama Voss waduh-waduh dan prajuritnya jadi malu-malu kucing itu karena kalah sama bocil ini ini benar-benar ini benar-benar payah dan ya Ronian sekarang telah awak kening ia berhasil membuat Voss nya sendiri ia merasa bangga karena sekarang bisa bertemu dengan kakaknya kerja bagus Ronian aku mengharapkanmu menjadi seorang kesatria yang hebat terima kasih kakak aku akan berjuang terus dan oke kita pindahsin ke tempatnya si Duane Duane saat ini bingung ya soalnya ia telah menyewa 300 orang tentara bayaran tapi si Logan malah belum datang-datang dan itu dia ya wah master Logan sudah datang master ini adalah orangnya ini adalah 300 tentara bayaran yang sudah aku sewa dengan uangmu ini dia tuan muda anda harus melihatnya sendiri wajir itu para tentara bayaran malah mengguncing Logan Logan dikatakan sebagai orang udik orang aneh masa ada di rumah pakai full plate aneh banget pakai armor dan Logan yang pendengarannya tajam langsung mendengar itu semua ia pun menantang salah satu orang yang ada di situ itu kok kepala botak sini kau waduh kepala botak apa kau bicara dengan kutuan muda ya sini kemarilah aku ingin bicara kepadamu dan oke si botak pun menghampiri si Logan si botak kaget Logan malah menantangnya Logan malah menantang si botak itu duel dan oke si botak pun langsung maju ia tampak senang karena Logan terlalu kecil ya ia sangat kecil di hadapan si botak itu wajir si botak itu gede banget mungkin tingginya 2 meter lebih itu wala 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 dan oke langsunglah saling berhadapan antara Logan dan si botak mereka akan duel Logan akan memberi paham kepada mereka semua kalau disini adalah aku yang terkuat jadi kalian semua harus paham itu dan oke duel pun dimulai silahkan maju dulu tuan muda aku memberimu kesempatan untuk menghantamku dulu silahkan tuan muda aku ingin merasakannya walau kau jangan menyesal ya kalau gitu aku tidak akan segan-segan dan oke silahkan tuan muda paling pukulanmu itu ringan dan wajir di jotos itu pakai force ya itu pukulan force dari Logan para tentara bayaran kaget tuan muda sudah menguasai force ya kailos sama dua ini juga kaget bener-bener ngeri itu si Logan dan si botak langsung protol itu giginya wadidaw ambruk dah orangnya pingsan dah dan ya para tentara bayaran langsung kincep mereka langsung panik tuan muda Logan sangat kuat bos yang membayar mereka ternyata bukan orang sembarangan dia adalah seorang awakening force mantap dah dan ya Logan pun langsung mengatakan kepada semua yang ada disini kalau kalian mau mencoba pukulanku silahkan maju bos silahkan maju kesini malah malah gak ada yang berani dah ya para tentara bayaran langsung panik itu mana mungkin aku melawanmu tuan muda anda adalah force awakening ya kailos juga tidak percaya si Logan ini benar-benar seorang awakening sepertinya kalau dia adalah tentara bayaran dia adalah rank A ya lebih tinggi ranknya daripada dirinya dan oke kalian sudah pahamkan apa yang ada di depan mata kalian sekarang kalian akan aku sewa untuk menjadi seorang bawahan yang akan kami latih apakah kalian siap dan kalian adalah unit khusus yang akan aku kasih crossbow waduh crossbow kailos kaget crossbow walah itu kan senjata untuk berkuda ya itu senjata yang tidak bisa digunakan untuk berperang mau dia paling dah senjata crossbow itu kailos juga bertanya apakah anda mau membuat pasukan berkuda tuan muda ya memang betul saya akan membuat pasukan berkuda soalnya crossbow itu kan lebih mudah yang digunakan tapi crossbow itu memang sulit kalau isi ulang jadinya kita akan menggunakan crossbow itu untuk sesuatu yang lain walah apa yang anda lakukan tuan muda ya kau nanti akan melihatnya sendiri kailos yang penting kau harus melatih mereka semua waduh kailos jadi bingung crossbow untuk sesuatu yang lain apa anda dan oke lah siap tuan muda aku akan menjadi instruktur mereka semua dan oke sin pun berpindah beberapa hari kemudian saat ini Logan membaca daftar dari para tentara bayaran yang lolos seleksi sama si kailos kailos ramileksi semua dari 400 yang ada cuma 312 orang yang lolos seleksi kemudian ada si hammer ya ada hammer yang datang kepada Logan ia bertanya desain apa ini tuan muda itu adalah cetakan biru dari crossbow apa kau bisa menempanya hammer aku tahu kau seorang ahli yang hebat jadi aku belum bisa menulisnya secara detail itu masih desain asal-asalan apa kau paham maksudmu hammer maaf tuan muda tapi sepertinya anda memerancang crossbow secara otomatis sepertinya ini akan susah dengan blueprint seperti ini ini mah cekir rayam tuan muda aku tidak bisa membacanya wanjir cekir rayam bukannya kau itu seorang penempa level expert ya iya aku ini level expert tapi tidak dikasih desain seperti ini juga lagi waduh-waduh ini susah tuan muda yaudah kalau gitu pikirin aja sendiri ya elah langsung mikir sendiri kalau kau mau membuat crossbow otomatis itu sangat susah karena tekanan yang harus diberikan harus bolak-balik kau harus memberikan tekanan lain selain tali yang mengikat wah kalau gitu kau buat saja tabung gas yang bisa dipasang di crossbow wanjir tabung gas apalagi itu waduh-waduh bikin puyeng aja ini tuan muda yah kau buat saja crossbow yang memiliki gas tabungnya yang bisa mendorong anak panah dalam crossbow itu itu akan lebih efektif dan itu membuat crossbownya terlempar secara otomatis apa kau bisa hamar walah itu mustahil tuan muda lagian gas itu dari mana tuan muda itu sangat susah tuan muda apakah anda bisa menggambarnya kalau anda bisa menggambarnya aku bisa membuatnya tuan muda dan oke kalau gitu aku akan membuatnya siap tuan muda anda harus membuat blueprintnya dengan detail soalnya ini adalah ide yang cemerlang aku akan memikirkan desain kasarnya tuan muda anda juga harus membuat desain tentang crossbow secara detail oke siap hamar tapi aku penasaran ide seperti ini jarang diketahui oleh manusia apakah ada manusia tuan muda ya jelaslah gue manusia emangnya kau melihatku seperti apa yaudahlah gak usah mikirin seperti itu kira-kira kau bisa membuat crossbow itu dalam berapa minggu ya kasih waktu aku lima minggu tuan muda dalam lima minggu aku akan membuatnya dan oke siap aku mengandalkan muhammar dan ya sin pun berpindah saat ini Victor sedang lari-lari ia ngos-ngosan karena sedang dilatih sama si Logan Logan langsung menyuruhnya untuk berlari lebih cepat dan akhirnya ia sempoyongan karena ia sudah lari sampai 10 km wanjir kuat banget nih bocah Logan merasa Victor memang orang yang sangat kuat padahal ia disuruh lari dengan kecepatan yang sama tapi di jarak 10 km ini dia bisa berlari dengan kecepatan yang sama benar-benar gila ini walaupun ia ngos-ngosan tapi bocah ini sangat-sangat kuat dan ya akhirnya Logan pun mengatakan berhenti adik Victor yang bernama Raina langsung mendekati Victor ia langsung membawa minuman kepada kakaknya itu Logan benar-benar percaya diri dengan si Victor ini sepertinya ia bakal menjadi kesatria yang sangat-sangat kuat karena adiknya ini adalah kunci dari kekuatan si Victor Logan merasa dulu kenapa ia dikatakan Nobel Slayer karena adiknya ini telah di kill oleh bangsawan itu jadinya ia membangkitkan force dengan sangat-sangat mengerikan sampai-sampai dulu Logan tidak bisa melawannya benar-benar dah dua orang ini seperti satu kesatuan yang bergabung menjadi kekuatan yang super mantap sekarang dia milikku dan oke Victor berdirilah kita akan latihan kembali ini dia pedang kita akan latihan pedang pada hari ini aku akan memberikan contoh kepadamu jurus yang akan aku ajarkan dan oke siap Logan pun memberi contoh jurus pedang yang ia ajarkan kepada Victor dan ini jurus tebasan keluarga McClane Victor melihat itu dengan detail tapi dirinya sekarang capek bos sudah lari 10 kilo sekarang malah disuruh latihan pedang akan tetapi trong ia malah menggigit bibirnya itu wadidaw ia merasa lemah jadinya ia akan berjuang keras ini demi adiknya demi adiknya bisa hidup dengan nyaman tenang damai dan oke ia pun langsung meniru jurus dari Logan dan buh tebasan keluarga McClane dapat ditirunya dengan mudah waduh Logan kaget cuma satu kali lihat ia bisa menirunya dengan baik apa dia benar monster ya logan merasa senang monster ini sedikit demi sedikit akan bangkit menjadi kesatria yang sangat luar biasa mungkin dalam makhluk dekat kau akan menjadi seorang knek yang hebat Victor aku mengandalkanmu waduh seorang knek apakah bisa tuan muda ya bisa sekali kekuatanmu 10 kali lebih hebat dari kesatria biasa aku akan terus melatihmu apakah kau sanggup siap tuan muda aku akan berlatih sesuai dengan bimbinganmu oke siap aku akan membantumu tapi apa ada sesuatu yang kau inginkan sepertinya semenjak kau datang kesini kau cuma makan minum doang apa tidak ada sesuatu yang ingin kau minta maaf tuan muda permintaanku cuma satu yaitu lindungilah adikku selama adikku terawat dengan baik aku akan berjuang semaksimal mungkin itu yang aku inginkan tuan muda oke luar biasa itu menghemat pengeluaranku Victor mantap dah dan oke Logan pun akan mengajari Victor teknik berbedang lainnya dan ia akan membuat Victor menjadi seorang kesatria yang melampaui dirinya seperti dulu gitu ya seperti dulu saat Logan tidak bisa mengalahkan si Victor ini dan oke scene kembali berpindah saat ini Logan menemui ayahnya Logan ingin bergabung dengan para kesatria ya ia ingin bergabung dengan camp kesatria yang ada di keluarga McClane ia minta izin kepada ayahnya untuk ikut latihan kesatria keluarga McClane dan oke Logan diizinkan untuk bergabung bersama kesatria keluarga McClane dan ini dia ya ini adalah Heikel McClane seorang komandan dari keluarga McClane ia saat ini sedang menyambut tuan muda dari keluarga McClane yaitu Logan McClane para prajurit disitu merasa terganggu ya dengan kehadiran Logan McClane ngapain dah tuan muda datang kesini Heikel McClane seorang komandan McClane juga merasa bingung ya soalnya kemarin dia diberitahu sama Patrick McClane kalau anaknya akan ikut bergabung dengan camp latihan kesatria McClane waduh Heikel protes tuan muda kan belum bisa apa-apa ya ia kan baru seorang pemula pengguna Fos jadi nanti akan mengganggu kesatria yang lain aku tahu kau ikuti saja permintaanku dia adalah anggota keluarga jadi latih dia dengan keras Heikel lakukan tugasmu dua kali lipat Heikel wajir walaupun disuruh seperti itu dia kan tuan muda masa mau gue buli ya gak mungkin lah bagaimana tuan Heikel apakah hari ini aku bisa latihan bersama para kesatria aku ingin latihan bersama kalian selama satu bulan ini jadi tolong bimbing aku tuan Heikel wala selama satu bulan aku kira kau akan berlatih dalam waktu yang lama dan oke kalau gitu dalam satu bulan ini kau akan menderita tuan muda wajir si Heikel malah mau ngebuli beneran ini dan oke latihan dimulai dengan hiking menaiki gunung dengan menggendong rekannya para prajurit merasa kelelahan dengan latihan ini mereka merasa tidak sanggup tapi Heikel langsung ngamuk cepat jangan lemah wajir dah kalian jangan lemah kalian itu adalah kuda yang menggendong tuannya bayangkan kalau kalian itu kuda dasar bodoh jangan lemah seperti itu waduh kita ini kuda kita ini manusia cuk ya para satria malah pada protes itu dah tapi beda dengan Logan ia menggendong ksatria dengan penuh semangat ia malah berlari menaiki gunung wanjir tuh bocah kuat banget Heikel sampai bingung itu si Logan kakinya benar-benar kuat ya ia malah tersenyum sambil menggendong tidak ada kelelahan sedikitpun di wajahnya wanjir dan malahan ksatria yang lain malah pada ambruk tolol malah pada ambruk boy ini sedang latihan kenapa malah tidur waduh yaudah berhenti semuanya berhenti kita akan istirahat ya Logan pun berhenti berlari dan para kesatria disitu langsung pada keambruk kakinya pada pegel-pegel ini wadidaw dan ya Logan pun kembali kembali kepada Haikal ia menurunkan kesatria yang ia gendong kemudian Haikal bertanya apakah anda sudah lelah tuan muda sepertinya anda sehat walafiat ya apakah ini tidak sulit bagi anda tuan muda waduh ini ringan sekali bos sepertinya pelatihan disini sangat hebat ya aku merasa tubuh menjadi enteng wanjir para kesatria disitu jadi stres ini tuan muda malah menganggap remeh latihan para kesatria kita istirahat berapa lama tuan Haikal aku belum keringatan ini wanjir belum keringatan ini kesatria sudah pada pingsan malah mau lari lagi dan oke sekarang sudah malam hari Logan masih bersama para kesatria untuk latihan dan karena sekarang waktunya istirahat Logan akan berlatih kembali ia akan melatih fosnya sebelum perang regional terjadi Logan akan meningkatkan fosnya menjadi dua star ini diperlukan karena dalam perang itu ada seseorang yang ingin ia kalahkan jadi ia akan berlatih untuk meningkatkan fosnya oke gas ken dan ya Logan langsung mulai untuk latih fosnya dengan pedang dan ini kekuatannya sudah meningkat tapi Logan merasa powernya belum cukup untuk mengalahkan orang itu sepertinya Logan harus berlatih keras lagi supaya ia bisa menguasai fos tingkat dua dan oke dua minggu kemudian ini adalah crossbow yang sudah dibuat sama hammer tapi ditolak ini juga dibuat sama hammer ditolak ini juga dibuat lagi sama si hammer ampun dah ini bukan sesuatu yang aku inginkan hammer kau kan sudah kuberitahu buatlah pergas ya buat pergas ya bukan buat seperti itu itu mah crossbow biasa kau ini gimana sih hammer wajir malah dimarahi tuannya itu semua karena rancanganmu tuan muda rancanganmu itu tidak beres aku tidak tahu harus membuat apa waduh waduh malah itu salahku ya berikan aku blueprint yang sempurna tuan muda jangan blueprint acak-acakan kayak cekera ayam kau ini gimana sih aku jadi bingung mau buat seperti apa kau harus mengetip pola kerja jadi seorang dwarf expert aku ini bekerja berdasarkan blueprint bukan bekerja berdasarkan imajinasimu aneh sekali waduh waduh sepertinya aku terlalu berharap tinggi kepada anda ya hammer sepertinya harga diri seorang dwarf itu tidak bisa diandalkan disini wajir hammer jadi kesal banget gue ini dwarf expert boss expert kenapa direndahkan seperti ini dan oke beri waktu aku lagi beri aku waktu 5 bulan lagi dan aku akan menyelesaikan idemu itu dan terangat malah dihancurin itu crossbownya dan ya hammer pun pergi dan ia langsung memikirkan idenya lagi bang kayak bener itu tuan muda ngasih tugas malah gak ngasih blueprint ya gue kerepotan ya dan ternyata logan sengaja melakukan itu ia benar-benar mengharapkan hammer ini bisa bekerja sesuai dengan yang ia inginkan bukan sesuai yang ada di pikiranku tapi yang ada di pikiranmu hammer kau harus di luar ekspetasimu sendiri kau harus meningkatkan pola pikirmu juga hammer mantap dah dan oke dah 4 minggu kemudian ini adalah crossbow yang sudah dibuat sama hammer ada 2 anak panah yang ditancapkan di crossbow itu dan serau crossbow itu ditembakkan dan itu melunsur dengan tajam dan tak langsung menancap ke sasaran dan sasarannya langsung retak-retak itu mantap dah logan kaget kau hebat sekali hammer kau berhasil membuatnya siap tuan muda ini berkat kerja keras ku mantap apa kau menanam tabung gas di dalam crossbow itu ya enggak lah tuan muda gue kasih per gue kasih per yang kuat biar dia bisa meluncur dengan tepat oh seperti itu ya kau membuat sistem pegas kalau gitu buatkan aku tiga ratus yang seperti itu wajir tiga ratus kau ngomong apa sih tapi yang penting hammer kau sangat hebat sekali waduh si hammer malah diangkat kayak bocil ia malah diangkat tinggi-tinggi itu kayak bocil yang diangkat sama orang dewasa waduh gue bukan anak kecil tuan muda turunkan aku turunkan aku waduh tapi hammer kau sangat hebat aku mengandalkanmu hammer dan dalam dua bulan tolong selesaikan ya tiga ratus crossbow seperti ini waduh malahan ternyata disanjung-sanjung buat kerja keras lagi ampun dah dan ya karena si hammer mau kerja keras jadinya bersambung malah-malah malah bersambung selamat menikmati selamat menikmati